Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Siang ini saya akan mewakili para penulis makalah yang kemarin kami umumkan sudah tayang daring di pre-print server Sock Archive makalahnya sendiri bisa dilihat di website ini linknya sudah tersedia dan sudah bisa dibaca oleh sekarang dan makalah ini telah kami kirimkan ke jurnal European Science Editing Nah, pertama dari judul kami memilih judul The Need for a New Set of Perspectives to Measure Research or Academic Impact Penulisnya ada empat orang jadi yang pertama adalah saya sendiri kemudian Bapak Juneman Abraham kemudian Almarhum John Tennant Almarhum John Tennant ini meninggal dunia wafat di bulan April tahun ini kemudian ada Bapak Olivier Pore Nah, dari awal sendiri kami punya apa ya semacam keinginan punya kerisauan kerisauan tentang bagaimana agar riset kami ini riset kita itu bisa dinilai sebagaimana harusnya dan harusnya itu seperti apa kami juga masih berdasarkan berbagai referensi berbagai pengalaman disini kami meminta juga pendapat dan pemikiran dari penulis ketiga dan keempat yang memang lahir, tinggal dan besar hingga menuntut ilmu di benua Eropa kami melakukan itu jadi yang disebut benar memang relatif tapi setidaknya yang akan kami sampaikan ini adalah sesuatu yang bersifat core ya, inti ya kan core atau inti di luar masalah prestis atau kengsi atau dalam tanda kutip reputasi gitu nah jadi bidang ilmu yang kami telah sendiri ya dalam makalah ini adalah bidang ilmu earth science ya kebetulan saya John dan Olive ini adalah bergerak di bidang earth science ya saya seorang geologis yang mendalami hidrogeologi John adalah seorang paleontologis kemudian Olivia adalah seorang geochemis geochemia jadi intinya sebagai tujuan utama adalah kami ingin memberikan impresi yang pertama ya impresi bagaimana perbedaan produk ilmiah di bidang earth science pada berbagai lokasi pada berbagai benua gitu menggunakan basis data yang ada sekarang ya nah metodenya bisa dilihat disini kata kunci yang kami lakukan adalah earth sciences ya kan kami menggunakan database scope push yang pertama yang kedua web of science kemudian lens dimensions google scholar indonesian garuda sjelo korean citation index dan russian citation index nah dari hasil penelusuran kami di berbagai database itu kami mencoba simpulkan dan rangkum gitu ya hasilnya bagaimana nah kemudian sebagai kesimpulan kami ingin mengungkapkan bahwa apakah terjadi disparitas disini ada perbedaan antara benua-benua atau wilayah-benuanya wilayah-wilayah yang memang diuntungkan ya dari sisi geografis dari sisi bahasa dari sisi maturitas ya maturitas dari riset itu sendiri dimandingkan wilayah-wilayah yang memang dia dari sisi geografis jauh dari pusat perkembangan sains yang kedua dari sisi bahasa juga tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama atau bahasa kedua kemudian dari sisi maturitas riset ya kan benua-benua yang yang ada disini sudah lama melakukan budaya riset ya punya riset culture yang sudah lama sementara yang ada di sisi yang satu lagi yaitu di belahan selatan itu bisa dibilang baru memulai gitu ya nah dari sini kita mencoba mengungkap ya di introduction itu bahwa sampai hari ini memang cara kita mengukur kinerja seseorang ya atau kinerja suatu riset itu masih banyak merujuk kepada referensi-referensi kepada standar-standar kepada pemeringkatan-pemeringkatan yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang ada di luar Indonesia ya kan di luar Indonesia itu dari mana yaitu di daerah area yang sebelah sini tadi begitu ya daerah-daerah utara kalau bahasa populernya yaitu global north jadi belahan bumi yang utara nah dari sini kita ada di sini dan kita tidak sendiri kita juga punya rekan-rekan kita peneliti di Afrika di bagian tenggara dari Asia bagian tengah dari Asia dan ada juga dari Amerika Latin kita punya teman-teman itu sebenarnya jadi kami ingin menyadarkan bahwa itu terjadi standar-standar indikator dan lain-lain itu yang digunakan untuk mengukur kinerja riset atau kinerja seseorang itu merujuk kepada standar-standar yang ada di global north belahan utara nah di sisi lain ada gerakan-gerakan inisiatif-inisiatif ada lembaga-lembaga yang mempromosikan cara lain untuk menilai untuk meng-assess seseorang atau suatu riset nah lembaga-lembaga itu diantaranya memang yang terkenal ada dua yaitu Dora satu yang kedua adalah Leiden Manifesto di luar itu ada banyak lagi sebenarnya inisiasi-inisiasi tentang pengukuran alternatif terhadap kinerja seseorang atau riset nah jadi disini kami ingin melihat apakah kita perlu perspektif yang baru untuk mengukur kinerja kemudian alternatif apa kalaupun kita perlu alternatif apa yang kita punya nah disini kita mencoba melakukan tapping tapping data-data makalah dari berbagai database yang tadi sudah kami sebutkan dengan kata kunci earth science ya kan nah untuk dicatat bahwa proses ini kami lakukan penarikan data ini kami lakukan pada periode 18 sampai 23 Maret 2020 ketika ibu dan bapak melakukan pencarian yang sama saat ini sekarang ini maka bisa dipastikan akan mendapatkan angka atau hasil-hasil yang berbeda ya kan kemudian disini kami coba mengkarakterisasi yang pertama adalah tipe dokumennya apa kemudian nama jurnalnya apa kemudian area risetnya afiliasi penulis asal pendanaannya dari mana sumber dana dan bahasa nah dari yang kita coba ini apa telah adalah kita mendapatkan grafik seperti yang ada pada ini jadi ada tabel ini yang pertama ya kan tabel 1 jadi itu adalah hasil karakterisasi kami terhadap database-nya ya kan disini ada database kemudian ini link-nya ini pricing-nya ya modus bisnisnya seperti apa karakter dataset-nya terbuka atau tertutup kemudian bisnis modelnya nah disini kami mencoba melakukan cara pencarian yang sama sebenarnya hanya ini hal itu tidak memungkinkan kenapa karena setiap database itu punya ini sendiri punya cara filter tersendiri gitu ya untuk user atau penggunanya mencari informasi ya jadi disini kita bisa ibu dan bapak bisa melihat kata kunci atau filter-filter apa saja yang kami pakai nah kemudian disini hasil yang berikutnya adalah grafik ini ya kan jadi disini kita bisa melihat bahwa jumlah dokumen-dokumen bertema earth science atau science kebunian itu angkanya seperti ini jadi untuk basis data yang lingkupnya internasional ya itu web of science punya jumlah dokumen yang paling banyak ya 3,5 juta diikuti skopus dan dimensions lens dan terakhir google skolar kemudian untuk database yang sifatnya nasional ya nah untuk nasional ini sendiri ternyata kita bukan satu-satunya yang menggunakan istilah nasional dan internasional database nasional kita kalau didefinisikan itu sama dengan definisi database nasional untuk negara-negara Perancis misalnya hal itu semacam repository nasional Perancis kemudian selo ini untuk kelompok Amerika Latin terdiri dari beberapa negara tapi negara-negara ini bergabung untuk membuat selo atau pengindeks selo kemudian Garuda ini punya kita korean cita senendek punya korea dan rusia jadi ini kurang lebih punya lingkup atau punya konten dengan batasan yang sama dengan kita dalam hal ini Garuda dan ini setara dan kalau misalnya dokumen-dokumen tersebut didistribusikan apa namanya menurut waktu maka kita bisa lihat seperti ini jadi ini ada yang turun yaitu sielo kemudian dia naik lagi untuk yang lain relatif dia naik tipis begitu ya nah gambar berikutnya adalah prosentase open access prosentase open access dari total dokumen disini dimensions paling besar 29% hampir 30% diikuti lens web of science skopus dan google scholar jadi semuanya pengindeks selayaknya pengindeks mereka punya database berbagai makalah yang mereka klasifikasikan menggunakan berbagai hal ya kan klasifikasinya itu salah satunya adalah sifat dokumennya apakah dia open access atau tidak nah untuk database nasional disini kami hanya berhasil mengekstrak angka dari shallow garuda russian citation index dan korea untuk database hal yang ada di perancis kami tidak berhasil mendapatkan angkanya statusnya berapa yang open access jadi disini kita bisa lihat bahwa database amerika latin dan garuda punya kita itu 100% open access nah kemudian bila kita coba bikin plot secara spasial ya di figure 3 disini bisa dilihat semakin merah itu semakin banyak publikasinya ya kan jadi kita bisa lihat bahwa skopus itu yang paling merah itu adalah Amerika Serikat ya disini Amerika Serikat dan ini Eropa salah Eropa disini ini Amerika Utara maaf ini sekitar Kanada begitu dan lens sama kurang lebih kemudian dimension kurang lebih sama juga untuk dimension ada tambahan Australia disini muncul kemudian untuk shallow itu karena lingkupnya memang regional kumpulan dari berbagai negara di Latin America maka akan banyak yang di sekitar sini ya kan jumlah dokumennya kemudian disini kita juga mencoba membandingkan bagaimana situasi produksi karya ilmiah ini terhadap ini ya apa namanya pengeluaran research and development disini RD expenditure sebagai prosentase terhadap GDP nah sama ini tanggalnya 18 Maret juga jadi disini kita bisa lihat posisi Indonesia ada di bawah sini untuk scientific and technical journal articles bila dibandingkan dengan apa namanya tahun ini tahun kemudian disini research and development expenditure ya kan prosentase terhadap GDP itu grafik yang sebelah kanan ini Indonesia ada di paling bawah nah kemudian disini juga kami berusaha ke arah detail begitu ya mencoba menyampaikan bagaimana cara kita menilai makalah begitu ya atau dokumen ilmiah disini kami merujuk kepada dokumen-dokumen penilaian angka kredit ya yang baru yang mana angkanya memang tidak terlalu berbeda jauh dengan seandainya ada perubahan skor-skor ini tidak terlalu jauh jadi disini ada jurnal internasional dengan impact factor ya kan skor maksimumnya 40 kemudian bergradasi ke bawah sampai skornya maksimum 10 ya jadi informasi atau data-data awal yang kami coba sampaikan adalah itu kalau kita coba ke atas lagi bahwa disini ini geografi research funding ya nah disini kami bahas bahwa akan sangat wajar bila anggaran research rendah maka produknya juga sedikit anggaran research tinggi maka produknya akan banyak itu sangat wajar jadi kalau kita ingin membandingkan produk maka kita harus juga bandingkan inputnya kita bandingkan outputnya berapa pencapaiannya maka kita juga harus membandingkan inputnya nah yang mana disini kami coba sampaikan juga bahwa anggaran-anggaran research ini tidak sepenuhnya lari ke research tapi ada porsi tertentu yang mana memang kami tidak mendapatkan dananya eh maaf prosentasenya data prosentasenya yang sebenarnya masih jadi kalau kita petakan dari hulu ke hilir hulu ke hilir jadi ini semua mendapatkan dana riset maka setidak semuanya itu lari ke arah hulu ke arah riset banyak juga yang lari ke hilir jadi misalnya untuk pelangganan jurnal untuk membayar apa tarif open access nah kemudian di tengah-tengah ini di bagian proses juga ini ada banyak menurut kami ada banyak juga yang dana yang masuk ke arah administratif sebenarnya jadi item-item administratif seperti untuk perjalanan dinas kemudian biaya-biaya rapat jadi dana riset Indonesia ini berapapun angkanya itu sudah mencakup semua itu ya kan yang mana untuk risetnya sendiri jadi memang tidak sepenuhnya seluruhnya untuk ke arah biaya riset nah kemudian disini juga kami mencoba menyampaikan perbandingan begitu ya bagaimana kita mengukur riset dibandingkan dengan cara negara lain atau DORA begitu Atau Leiden Manifesto jadi inisiatif untuk menilai kinerja berdasarkan indikator-indikator yang lebih substansial gitu ya bukan indikator yang tambahan suplementari gitu ya apalagi indikator-indikator yang sifatnya lebih banyak ke arah ini stratifikasi begitu ya gengsi dan reputasi misalnya berdasarkan jumlah citasi yang kemudian dihitung sebagai HNX jadi kami coba bandingkan disitu disini kita bisa lihat bahwa negara-negara di Eropa salah satunya Denmark dan tetangga kita di Cina itu juga sudah lebih meluaskan Cakrawala berpikir ketika akan mengukur kinerja bukan berdasarkan metrik-metrik seperti yang kita biasa kenal jadi indeksasi kemudian impact factor kemudian H-index nah yang berikutnya kami juga menyampaikan bahwa citasi sendiri itu merupakan satu indikator yang tidak ada di dalam kuasa kita kalau kita punya domain penulis domain peneliti disini ada domain pembaca ini yang memproduksi ini sebagai konsumen yang memantaukan nah citasi itu adalah ketika konsumen mengakui dan mengambil apa namanya produk dari produsen untuk kemudian dia sitir itu itu citasi nah dengan melihat prinsip ini seandainya citasi itu memang dilakukan secara organik secara wajar dengan kaedah-kaedah keilmuan maka mestinya jumlah citasi ini adalah tidak bisa dikendalikan oleh para peneliti para penulis yang mereka bisa kendalikan adalah menjaga mutu dari makalahnya itu sendiri atau laporan risetnya nah seandainya itu kita pegang maka kemudian muncul masalah yang berikutnya ketika yang namanya kualitas riset kemudian diturunkan menjadi sebuah kualitas yang kemudian kualitas makalah itu disimbolkan sebagai hasil dari proses peer review yang komprehensif yang kemudian pada tahap berikutnya disimbolkan lagi bahwa hanya jurnal-jurnal tertentu yang dapat menggalang peninjauan sejawat dari para pakar di bidangnya yang kemudian para pakar ini kemudian mencurahkan pikiran dan gagasannya untuk bisa melakukan peninjauan nah jadi ada ada stratifikasi seperti itu ketika kualitas riset diterjemahkan sebagai kualitas makalah kemudian diterjemahkan sebagai makalah itu telah direview oleh para pakar dengan kualitas review yang baik yang kemudian disimbolkan pula bahwa review itu hanya bisa dilakukan yang baik hanya bisa dilakukan oleh jurnal-jurnal tertentu jadi semakin kesing masalahnya itu bergeser terus nah yang mana kemudian tapi tetap kita sampaikan bahwa yang disebut kualitas ini disimbolkan oleh jumlah citasi sementara jumlah citasi itu adalah sesuatu yang ya tidak ada di kita tadi sudah saya sampaikan tidak ada di domain produsen itu semata-mata adalah ada di tangan pembaca gitu ya sementara untuk menilai kualitas sendiri itu tidak tidak lengkap juga ya banyak simbol-simbol yang tadi sudah saya sampaikan juga oke nah di sisi lain disini juga kita menyoroti bahwa kualitas itu sendiri jarang dibahas terkait dengan kelengkapan juga kita selalu berpikir bahwa makalah itu akan diuji oleh para peer reviewer yang kemudian para peer reviewer akan bekerja sedemikian rupa untuk mengingatkan penulis tentang kelengkapan data kemudian kualitas dari analisis kemudian apakah apa namanya makalah atau riset itu bisa bisa diulang oleh orang lain ya kan jadi kita berasumsi itu dilakukan sementara pada kenyataannya di beberapa makalah juga ada masalah reproducibility crisis dimana banyak makalah itu ternyata tidak bisa di ekstrak lagi sebenarnya apa yang dilakukan peneliti atau penulis itu secara persis itu kemudian diulang sebagian besar makalah tidak bisa menampilkan itu informasi itu jadi pembaca itu hanya akan membaca hasil tanpa dia bisa menguji apakah eksperimen proses analisis itu bisa diulang ya untuk ngecek ininya mengonfirmasi hasilnya kita semua beranggapan peneliti beranggapan pembaca beranggapan pemberi dana beranggapan kemudian pemerintah ini juga beranggapan bahwa hal-hal seperti itu sudah diselesaikan semua oleh para peer review kita semua beranggapan seperti itu dan kenyataannya tidak dan tadi reproducibility krisis tadi itu mayoritas yang diobservasi adalah makalah-makalah yang terjadi di luar Indonesia ya di luar Indonesia oke kemudian nah pada bidang-bidang tertentu ya kan bahkan disinilah peran peran Bapak Jundaman Abraham disini sebagai salah satu-satunya peneliti atau penulis yang berasal dari bidang social science dalam hal ini psikologi nah disitu dia coba beliau ini mencoba memasukkan nilai-nilai yang divergent yang bervariasi sementara yang sekarang ini dipakai oleh kita dalam menilai itu kebanyakan berasal dari pola pikir menilai pekerjaan-pekerjaan atau penelitian-penelitian yang sifatnya kualitatif ya engineering eksa sementara disisi lain ada ilmu-ilmu yang sifatnya kualitatif ya kan menyasar manusia humaniora ya kan social science ya jadi ada dua domain itu nah Pak Jundaman disini mencoba mengangkat itu bahwa tidak bisa kita pakai suatu cara mengukur kinerja yang seragam yang mana itu ditelurkan dari riset-riset kuantitatif jadi ada ada akan ada banyak sekali penelitian yang tidak kompatibel gitu ya untuk bisa dimilai belum lagi kalau kita bicara arts ya seni tadi humaniora sudah saya sebutkan tapi sekarang seni itu juga tidak dengan serta-merta bisa dimasukkan dalam pola penilaian yang sama nah kemudian Pak Juneman sendiri mencoba memberikan ide bahwa masalah kebermanfaatan juga jadi ini sangat menarik kolaborasi dari 4 orang ini yang 3 eksata ada ada bidang engineering kebetulan art science semua yang satu lagi dari bidang social science nah kami mengkritisi hal yang sama yaitu bagaimana cara mengukur kinerja nah Pak Juneman juga mengangkat selain tadi masalah banyak indikator yang tidak kompatibel untuk diaplikasikan atau untuk dipakai untuk mengukur produk-produk dari social science Pak Juneman juga mengangkat masalah kebermanfaatan jadi bagaimana sebuah riset itu dilaporkan kemudian hanya dilaporkan kepada pemberi dana kepada yang minta pemerintah kepada partner kita mungkin mitra kerjasama tapi kita kecil sekali niat kita dengan berbagai alasan tentunya salah satunya waktu dan energi untuk bisa mengalirkan itu kepada masyarakat ya saya tahu kami paham bahwa ada riset-riset yang memang itu menjadi pembicaraan internasional jadi sebagai contoh misalnya ini saya kasih ilustrasi misalnya mode pakaian ada jenis-jenis pakaian tertentu yang memang menjadi pembicaraan dunia tren tertentu apa apa pakaian adibusana yang diperagakan misalnya di Paris Fashion Week di Jakarta Fashion Week dan berbagai tempat ada pakaian yang memang diekspos dengan cara tertentu dan memang itu trennya diperbincangkan di seluruh dunia pada komunitas designer komunitas model komunitas apapun yang terkait dengan itu tapi akan selalu ada jenis pakaian yang tidak ada di sana tidak ada di ranah sana contoh misalnya kaos saya ini t-shirt saya ini ya t-shirt tidak lantas t-shirt itu dibikin dengan model tertentu agar agar bisa dikenal inilah adibusana yang dipamerkan di tempat yang tadi saya sampaikan tidak ini kaos ya kaos bahkan ada produk-produk busana tertentu yang busananya biasa saja tapi ada misi di situ salah satunya misalnya dengan tulisan seperti ini kebayangnya kemudian misalnya pakaian-pakaian yang untuk petani bukan hanya petani di Indonesia tetapi petani di luar negeri petani-petani itu yang pakai bajunya seperti itu dari sejak dulu gak lantas kemudian mereka nonton channel fashion tv dia menfilter adakah pakaian yang mereka perbincangkan yang bisa dia pakai untuk ke sawah atau ke perkebunan dimanapun di seluruh dunia yang profesinya petani itu tidak akan terjadi jadi akan selalu ada dua hal ada bidang ilmu yang memang dibicarakan secara interasional contoh nanoscience material science kemudian masalah kedokteran pengobatan virus dan lain-lain itu memang pembicaraan dunia tapi ada yang memang dibicarakan hanya di komunitas tertentu ya kan nah kembali lagi dua domain ini tetap punya misi bagaimana caranya agar hasilnya itu mengalir ke pemangku kepentingan yang utama yaitu masyarakat nah disinilah Pak Juneman mengingatkan juga masalah tadi apa namanya kebermanfaat ya melalui komunikasi sekolah ya komunikasi sains nah disini Pak John Tenen ini juga mengingatkan bahwa ilmu seperti ilmu dia ya paleontologi itu bukan ilmu yang bahkan di orang geologi sendiri ilmu paleontologi itu bukan ilmu yang ibarat kata saya bangun tidur kemudian ditanya hey apa nama fosil buaya yang ditemukan di daerah tertentu begitu pada tahun sekian juta tahun yang lalu itu bukan pengetahuan sehari-hari kami sebagai orang geologi jadi segmennya sempit namun demikian Pak John Tenen ini juga memberikan contoh bagaimana agar buaya fosil-fosil dinosaurus itu kemudian bisa akrab dengan anak-anak bukan hanya Tirex bukan hanya Stegosaurus bukan hanya Rontosaurus tapi juga spesies-spesies reptil dinosaurus yang lain agar akrab dengan anak-anak itu dia buktikan dengan membuat buku tentang dinosaurus buku lipat jadi ada nanti kapan-kapan saya tunjukkan jadi buku itu seperti biasa buku tapi ada kertas yang bisa disobek kemudian kertas itu bisa dilipat-lipat jadi dinosaurus nah Pak John ini juga mengingatkan itu kemudian Pak Olivier juga itu ada cerita unik misalnya saya ketemu Pak Olivier itu bukan dari kenalan hai salaman enggak tapi berawal dari saya menggambar salah satu artikel Pak Olivier itu yang mana artikel itu membahas bahwa para ahli geokimia sendiri dan ahli yang lain yang banyak berurusan dengan substance kimia itu sering salah menamakan ini bahwa unsur logam itu akan selalu disebut sebagai heavy metals jadi unsur logam yang tidak ramah itu seringkali disebut sebagai heavy metals logam berat padahal dia membuktikan yang disebut heavy metals atau logam berat itu tidak selalu berat ada yang ringan juga kemudian yang disebut heavy metals itu seandainya dalam konteks pencemaran maka tidak semua heavy metals itu merugikan kemudian yang ketiga dia juga menyampaikan bahwa tidak semua heavy metals itu adalah hasil dari proses yang alamiah ada juga heavy metals yang dengan proses tertentu kemudian menghasilkan dihasilkan dari proses bikinan manusia misalnya jadi intinya dia menjelaskan bahwa penamaan heavy metals itu banyak orang keliru saya gambar dan kita berkenalan dan berhubungan sampai sekarang dan itu terjadi mungkin tiga tahun yang lalu nah memang kami berempat ini punya kesamaan pandangan khususnya dari cara menyampaikan sains Pak Juneman punya blog John Tenan punya blog Olivia juga punya blog saya juga punya blog yang isinya mencoba mengurai kerumitan dari bidang ilmu masing-masing ini agar orang bisa lebih mudah membaca dan mengertinya memahaminya jadi disini sebagai kesimpulan disini kami coba menyampaikan bahwa seandainya domain ini yang ibu bapak pakai atau yang kita pakai sekarang bahwa indikator-indikator itu bersifat seragam lintas bidang ilmu lintas geografis seragam kemudian sangat ber apa namanya sangat kental dengan nuansa gengsi dan repostasi prestis eh sini anak saya apa namanya maka akan ada banyak kekurangan ada banyak miss yang tidak bisa ditangkap nah karena ini punya banyak kekurangan maka mungkin sudah saatnya kita berpikir yang satu lagi bahwa memang mungkin tidak bisa diseragamkan itu satu kemudian bahwa kita mungkin harus kembali ke esensinya ya kan esensi dari ini apa namanya penilaian ini kinerja ini apa esensinya yaitu dari sisi kelengkapan dari sisi analisis kualitasnya dari sisi sejauh mana riset itu bisa diulang orang lain datanya tersedia bisa dibagikan misalnya ada banyak parameter seperti itu kemudian apakah bisa direproduksi diulang oleh orang lain kenapa tidak kita kembali ke esensinya sampai kemudian ke arah sejauh mana riset atau staff seorang peneliti itu seorang peneliti itu melakukan apa ya melakukan strategi tertentu untuk bisa membawa hasil risetnya itu ke jadi kurang lebih seperti itu kesimpulannya kami coba menyampaikan perspektif yang lain sebagai referensi sebagai pendukung yang kami bangun dengan basis ilmu pengetahuannya adalah art science ditambah warna social science dari salah satu penulis tim kami jadi demikian kurang lebih penjelasan dari saya mewakili tiga penulis yang lain semoga ibu dan bapak tidak tambah bingung dan makin memperkuat penjelasan ini makin memperkuat argumen kami yang datang dari berbagai bidang berbagai belahan dunia begitu ya dua orang dari Indonesia yang dua orang lagi dari Eropa yang kemudian kita combine dengan berbagai referensi juga menjadi makalah ini jadi mudah-mudahan penjelasan ini bisa memanipin ibu dan bapak untuk mengetahui secara lebih detail isi makalahnya jadi silahkan ibu dan bapak ke preprint server SOC archive ya joakan kami mudah-mudahan makalah ini memang bisa segera terbit secara formal di jurnal yang kami tuju yaitu European Science Editing selamat siang terima kasih sudah menonton sampai akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati